Hai semua, Assalamualaikum Kali ini aku mau bikin yang sedap-sedap Ini adalah sambal pete Obat nafsu makan buat pecinta pete tentunya Ini sedap banget Nafsu makan auto naik 2 kali lipat Mau tau gimana cara aku bikinnya Dan apa aja bahan-bahannya Simak ya videonya Sampai selesai Mari makan Bismillahirrahmanirrahim Mantap Untuk bahannya disini aku pakai Dua papan pete Nah ini petenya mau aku iris Satu biji jadi tiga bagian kayak gini Nah kalau teman-teman Lebih suka petenya yang utuh Silahkan aja bisa disesuaikan ya Nah udah selesai ini kita sisihkan dulu Selanjutnya aku pakai dua buah tomat Nah tomatnya aku iris tipis aja seperti ini Oke kita sisihkan Nah untuk bumbu halusnya aku akan rebus dulu Pakai 6 siung bawang putih Tiga buah cabai merah besar dan segenggam cabai rawit merah Nah ini kita rebus hingga cabainya itu lunak tapi jangan terlalu lunak banget ya Nah seperti ini udah cukup Matikan api kompornya Lalu kita angkat dan tiriskan Nah sekarang kita haluskan cabai dan bawang putihnya Tambahkan 1,5 sendok teh terasi yang udah aku goreng Nah ini aku haluskan menggunakan ulekan aja ya Kalau teman-teman mau di chopper juga boleh Nah seperti ini aja ya udah cukup Panaskan secukupnya minyak goreng Ini agak banyakan ya minyak gorengnya Kita tumis bumbunya atau sambalnya yang tadi udah dihaluskan ya Kita tumis hingga harum dan juga tanek Biar nanti sambalnya bisa awet Sekarang tambahkan setengah sendok teh gula pasir Lalu garam, kaldu ayam bubuk dan micin Masing-masing 1,4 sendok teh ya Kalau misalnya teman-teman gak suka pake micin Boleh di skip aja Kalau aku bikinin sambal pasti pake micin sedikit Karena rasanya menurut aku jadi lebih enak Nah ini sambalnya udah tanek Sekarang kita masukkan petenya Lalu masukkan juga tomatnya Oke sekarang kita masak lagi Hingga tomat dan petenya matang Nah ini sambalnya insyaallah bakalan awet Karena dimasaknya sampai bener-bener tanek Nah ini sambalnya udah matang ya Minyaknya juga udah kemerahan kayak gini Bisa langsung kita angkat dan siap buat disajikan Nah ini dia sambal petenya udah jadi Rasanya bener-bener sedep Nikmat buat pendamping ayam geprek Ayam goreng, telur dadar, tempe goreng Ataupun lauk lainnya ini cocok banget ya Seriusan ini rasanya bener-bener mantap Bikin nafsu makan jadi naik Nah ini aku makan cuma pake tempe goreng Dan olahan telur yang kemarin aku bikin Ini beneran enak banget Oke cukup sekian video dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe ya Buat temen-temen yang belum subscribe Makasih, selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax